Intro Halo pemisir rasis, kembali lagi dengan saya Fira Cendradara Wijaya Hari ini kita akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya bukan gosip tapi fakta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengadili aktor Amar Zoni Yang diduga terlibat kasus penyelahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Selasa 22 Agustus 2023 kemarin Lantas, seperti apakah kondisi Amar Zoni setelah 6 bulan lamanya mendekam di balik jeruji? Benarkah Amar Zoni sempat stres dan depresi? Saksikan selekapnya hanya di Rasis Infotainment berikut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengadili aktor Amar Zoni Yang diduga terlibat kasus penyelahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Selasa 22 Agustus 2023 Dari pantauan di lapangan Amar Zoni tiba sekitar pukul 13.30 WIB Di antar mobil tahanan dari lembaga pemasyarakatan Cipinang Tampak Amar Zoni mengadakan baju tahanan dan masker hitam dengan tangan di borgo bersama petugas kejaksaan Ia diantar memasuki ruang tahanan pengadilan negeri Jakarta Selatan Ayah dua anak itu hadir tanpa ditemani sang istri Iris Bella Tetapi Amar Zoni didampingi oleh adiknya Aditya Zoni dan ayahnya Suhendri Zoni Al-Rufi Semua Amar Zoni tiba tampak sang adik Aditya Zoni bersama ayahnya terlebih dahulu tiba di pengadilan Mereka hadir untuk memberikan dukungan kepada Amar Zoni yang akan mencauni sidang perdana Ia terus mendampingi Amar Zoni sejak ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan Ia rehabilitasi di Ridho hingga mendekam di Lapas Cipinang Alhamdulillah sidang berjalan dengan lancar ya Ya saya sebagai adiknya apapun yang dilakukan Bang Amar itu tidak benar Saya tidak mengenarkan karena ya itu salah gitu Dan saya sebagai adik hanya bisa men-support Support Bang Amar secara pribadi secara mental dan lain-lain gitu loh Mudah-mudahan kejadian ini menjadi pelajaran buat kita semua Menjadi pelajaran juga buat saya Yang kita harapkan Bang Amar dirawat gitu loh Yang kita harapkan kita berharap Bang Amar bisa direhat gitu Nah untuk selanjutnya mungkin saya didampingin sama pengacaranya Bang Amar Abang nanti bisa dijelasin Dan teman-teman kalau misalkan mau bicara tentang apapun Tentang sama Bang Emil Seperti yang kita ketahui bersama nih pemirsa Amar Zoni ditangkap saat res narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Pada 9 Maret 2023 lalu Di kediamannya di Sentul Bogor, Jawa Barat Dari penangkapan tersebut Polisi menyita barang bukti seberat 1,04 gram narkotika jenis sabu Kemudian keluarga pun mengajukan asesmen ke Polres Metro Jakarta Selatan Agar Amar Zoni bisa menjelani rehabilitasi Penyidik pun mengabulkan permohonan asesmen Dan memindahkan suami Iris Belli itu ke Balai Besar Rehabilitasi Ben & Lido Namun di sisi lain, kuasa hukum dari Amar Zoni membeberkan kalau Amar Zoni sempat mengalami stres berat selama mendekam di penjara Hanya dikarenakan aktor tampon itu harus berpisah dari sang istri beserta anak-anak mereka Tak hanya itu saja, lawyer Amar Zoni ini juga membeberkan hasil persidangan perdana Amar Zoni yang dilakukan beberapa hari lalu Dari hasil sidang tersebut, kuasa hukum Amar Zoni berharap Amar Zoni tidak ditahan namun direhabilitasi Saya selaku PH dari Amar Zoni menjelaskan bahwasannya saat ini Amar Zoni dalam kondisi tertekan, dalam kondisi stres berat Dimana pun dia pisah dengan anak dan istrinya untuk hampir 6 bulan ya ini ya 6 bulan itu sangat berat sekali Kita pun kalau misalnya di posisi dia pasti agak stres lah pasti Satu hal yang perlu saya jelaskan, tekankan Bahwasannya terdapat peraturan bersama yang dibikin oleh Ketua Mahkamah Agung Kementerian Kemenkumham Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Agung Ada 6 institusi disitu yang membuat peraturan bersama Nomor 1 Garis Miring PB, Garis Miring MA, Garis Miring Romawi 3, Garis Miring 2014 Dalam peraturan bersama itu disebutkan bahwasannya Jelas disebutkan bahwasannya Untuk pelaku Peralat pecandu narkobat Baik pecandu maupun korban penyalahguna narkoba Harus dilakukan assessment Dan apabila mendapatkan assessment Maka harus dilakukan rehabilitasi Penegak hukum yang saat ini Memegang, menangani kasus amar Baik dari Jaksa Kepolisian Jaksa Ataupun Hakim Mereka sama-sama Sesuai dengan hiraginya Dalam artian Misal Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Mereka Harus mematuhi Peraturan bersama yang telah dibuat oleh Kejaksaan Agung Pada tahun 2014 tersebut Peraturan itu juga dibuat oleh BNN dan Kemenkes Republik Indonesia Mereka semua menyepakati bahwasannya rehabilitasi dapat dilakukan dengan sebelumnya mendapatkan assessment terpadu Hal itu ada pada pasal 3 ayat 5 peraturan bersama tersebut Nah Untuk klien kami Amar Zoni Dia sudah mendapatkan assessment tersebut Jadi assessment itu didapat tanggal 10 Maret 2023 Dengan nomor R183 Garis miring 3 Garis miring KA Garis miring PB 0 0 0 Garis miring 2023 BNNK Perihal hasis Hasil assessment terpadu menyimpulkan bahwa Tersangka amar berdasarkan hasil pemeriksaan assessment medis Yang bersangkutan merupakan penyalahguna narkotika Dengan tingkat ketergantungan ringan Dengan pola pemakaian rekreasional Dan berdasarkan pemeriksaan yang bersangkutan tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika Oleh sebab itu direkomendasikan untuk mengikuti rehabilitasi Menilik dari hasil assessment tersebut Maka wajib bagi kejaksaan negeri Jakarta Selatan Untuk ikut mendukung, mentaati peraturan yang dibuat bersama tersebut Jadi kami harap Jaksa penuntut JPU Mereka juga melakukan tuntutan sesuai dengan kesepakatan bersama tersebut Peraturan bersama yang telah mereka buat Jadi harapan kami dari keluarga amar Tuntutan pun, baik tuntutan maupun putusan Semua harus mentaati peraturan bersama tersebut Fungsi peraturan itu diguat untuk diikuti yang jelas Dan itu merupakan hukum positif yang berlaku Bagi mereka ke enam institusi tersebut Dan juga pada Undang-Undang Narkotika nomor 35 Pada pasal 4 juga Tujuan untuk dibuatnya Undang-Undang Narkotika ini Kuna menjamin upaya rehabilitasi medis, sosial Bagi penyalahguna dan pecandu narkoba Itu terdapat pada pasal 4 Dan pasal 54 juga penyalahguna narkoba wajib Pecandu dan penyalahguna narkoba wajib untuk di rehabilitasi Maka kami selaku advokat dan wakil dari keluarga amar Mengharap bantuan dari masyarakat umum Dan juga terutama para awak media Untuk mengawal pelaksanaan peraturan bersama ini Yang merupakan pendekakan hukum positif di Indonesia Saksikan terus Rasis Infotainment Dan untuk mendapatkan berita terupdate Like, Comment, Share Dan jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya Tetap jurasis Rumor artis dan sawam british Bukan gosip Tapi fakta Untuk mendapatkan berita terupdate Jangan lupa tekan tombol subscribe Like, Comment, and Share Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Saksikan terus Rasis More artis dan selebritis Bukan gosip Tapi fakta Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya